Selamat datang kembali dengan bimbingan belajar Oma Kehvin yang akan membahas pelajaran kelas 7 SMP bab 1 bilangan masih operasi pada bilangan bulat ini untuk anak-anakku semuanya kelas 7 SMP ataupun MTS kita lanjutkan pada bentuk akar sekarang bentuk akar dalam akar A kali B sama dengan akar A kali akar B kalau akar A per B sama dengan A akar A bagi akar B A akar C ditambah B akar C sama dengan A nya dikeluarkan dan B nya dikeluarkan menjadi A plus B disini menjadi A plus B kali akar C kalau A akar C kurangin B akar C maka A dalam kurung A kurangi B ditutup kurung akar C kemudian akar A pangkat M akar A pangkat M menjadi A pangkat M per N kalau dalam kurung akar A pangkat M maka menjadi akar A pangkat M itulah tentang pembahasan tentang bentuk akar jadi bentuk akar seperti contoh-contoh yang Oma Kevin berikan adalah berikut kemudian bilangan pecahan bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut ingat ini 2 adalah pembilang 5 adalah penyebut 2 per 5 2 adalah pembilangnya 5 penyebutnya macam-macam pecahan awas ingat ya ada pecahan biasa pecahan biasa contohnya 1 per 3 3 per 5 4 per 7 pecahan campuran ada angkanya kalau pecahan biasa nggak ada angkanya di depannya hanya 1 per 3 3 per 5 4 per 7 kalau campuran ada campurannya ada angkanya ada pecahannya 5 setengah 1 1 per 7 1 3 per 4 dan seterusnya pecahan desimal ada komanya 0,26 3,17 0,58 kemudian pecahan persen 40 persen 60 persen 75 persen pecahan per mil contohnya 64 per mil 238 per mil 81 per mil kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya sama misalnya A persi tambah B persi mudah penyebutnya tinggal persi pembilangnya A tambah B ini contohnya kalau A persi dikurangin B persi sama penyebutnya tetap persi tinggal A kurangin B ini contohnya 1 per 5 ditambah 3 per 5 mudah penyebutnya sama angkanya adalah 1 per 5 ini 5 5 jadi 1 tambah 3 tinggal 4 per 5 2 per 3 kurangin 1 per 3 mudah tinggal 2 kurangin 1 1 per 3 sekarang jika penyebutnya berbeda cara menggunakan perkalian silang A per B ditambah C per D jadi A dicarikan dulu penyebutnya adalah B kali D B kali D dibagi menjadi D kali A A kali D kemudian B kali D dibagi D menjadi B kali C disini sama pengurangan A per B dikurangin C per D penyebutnya dijadikan 1 dulu B kali D B D dibagi B menjadi D kali A jadi A kali D dikurangin B D dibagi D menjadi B kali C caranya begitu kemudian menyamakan penyebut dengan menentukan KPK penyebut tersebut 1 per 3 ditambah 2 per 5 disini ingat 3 tambah 5 dulu sama dengan E 3 kali 5 sama dengan 15 15 dibagi 3 ya 15 3 kali 3 adalah 5 kali 1 adalah 1 kali 5 ditambah 15 bagi 5 adalah 3 3 kali 2 berarti disini 5 ditambah 6 menjadi 11 per 15 caranya menghitung seperti itu nah ini contohnya juga gitu penyebutnya dulu dijadikan 1 yaitu 4 kali 3 menjadi 12 12 bagi 4 adalah ini 3 3 kali 3 14 eh 4 kali 3 12 bagi 3 adalah 4 4 kali 2 sama dengan 8 jadi 3 kali 3 dikurangi 4 kali 2 9 kurangi 8 sama dengan 1 per 12 menyamakan penyebut 1 per 3 plus 2 per 5 ini 1 per 3 15 sama kan ini 15 dibagi 3 sama 5 kali 1 15 bagi 5 3 3 kali 2 jadi disini 5 ditambah 6 sama dengan 11 per 5 ini juga sama 3 kali 4 dulu sama dengan 4 kali 3 sama 4 kali 3 dibagi 4 3 3 kali 3 9 3 kali 4 12 dibagi 3 4 4 kali 2 8 jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1 per 12 kemudian perkalian pecahan sekarang perkalian bilangan pecahan A per B kali B C per B A kali C dengan mengalikan saja A kali C A kali C per B kali D contohnya 3 per 5 kali 7 per 8 mudah 3 kali 7 5 kali 8 tinggal 21 per 40 sekarang pembagian bilangan pecahan A per B bagi C per D disini sama A per B dibalik ya A per B dibalik D per C dibalikan D per C disini menjadi B per C disini A kali D contohnya 3 per 8 dibagi 4 per 9 dibalik 3 per 8 kali 9 per 4 jadi 3 kali 9 sama dengan 27 8 kali 4 32 kemudian mengurutkan pecahan carilah KPK penyebut setiap pecahan jika penyebut sudah sama perhatikan nilai pembilangnya semakin besar nilai pembilangnya maka semakin besar nilai pecahannya contohnya urutan 2 per 3 3 4 2 5 1 6 nah kemudian kita mencarinya seperti ini KPKnya dari 3 4 5 6 60 dari dari mana dicarinya yaitu disini 3 4 5 6 makanya disini dicarinya 3 4 5 6 KPKnya dari 3 4 5 6 2 per 3 tadi sama dengan 2 per 3 kali disini 60 60 sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 jadi 2 kali 2 40 kemudian 2 per 5 3 per 4 ini perhitungannya 2 per 5 ini perhitungannya 1 per 6 ini adalah ini perhitungan jadi urutannya adalah semua dijadikan per 60 mudah jadi 3 2 per 3 adalah 45 ini 40 per 60 45 per 60 24 per 60 10 per 60 maka diurutkan dari yang jadi urutan pecahan dari yang terbesar menjadi yang terkecil kita cari yang terbesar berapa 45 per 60 kemudian 40 per 60 kemudian 24 ke 60 atau 3 per 4 2 per 3 2 per 5 1 per 6 demikianlah pelajaran dari bilangan pecahan mudah-mudahan anakku dan anakku semua dapat belajar mulai dari depan hingga belajar supaya tidak kekal paham Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk memasak berpikas mudah-mudahan ,... berpikas po